Amerika Serikat dikabarkan tengah mempertimbangkan penyusunan kerangka kerja baru bersama Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan pencegahan nuklir Korea Utara. Pemerintah AS telah mengutarakan ide tersebut kepada Jepang dan Korea Selatan di tengah meningkatnya pengembangan rudal jarak jauh dan senjata nuklir Korea Utara. Jepang disebut-sebut siap menerima usulan AS, begitu pun dengan Korea Selatan yang diyakini akan melakukan hal serupa. AS secara berkala telah membahas perluasan pencegahan yang mengandalkan kekuatan nuklir dan kemampuan militer konvensional bersama kedua negara secara bilateral. Namun, belum ada kerangka trilateral bagi pejabat AS untuk melakukan hal yang sama. Di sisi lain, intelijen Amerika Serikat melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berpotensi melakukan uji coba nuklir kembali. Uji coba nuklir ini dalam rangka membangun persenjataan nuklir yang dipandang sebagai penjamin utama pemerintahan Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara itu juga digadang-gadang bakal terus menembakkan rudal berkemampuan nuklir dalam upaya menormalkan pengujian rudal Pyongyang. Pemerintah Korea Utara Pemerintah Korea Utara Pemerintah Korea Utara Pemerintah Korea Utara Penebingan Korea Utara